Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem informasi manajemen sistem informasi manajemen terdiri dari tiga kata yaitu sistem informasi dan manajemen sistem itu sendiri yaitu suatu suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang saling terhubung untuk mempermudah aliran informasi dalam mencapai suatu tujuan lainnya informasi informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang disaksikan dalam bentuk yang lebih bermanfaat bagi penerimanya dan biasanya informasi itu digunakan untuk pengambilan suatu keputusan yang terakhir yaitu manajemen manajemen merupakan proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerjasama dari ketiga penjelasan tersebut saya menyimpulkan bahwa sistem informasi manajemen yaitu kumpulan dari Hai interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola data dan menyajikan informasi terbut kepada setiap tingkatan manajemen selanjutnya itu fungsi dari sistem informasi manajemen yang pertama itu membantu membantu pihak manajemen untuk melakukan perencanaan pengawasan pengarahan dan pendelegasian kerja kepada semua department yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi data yang dihasilkan secara akurat dan tepat waktu yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya suatu organisasi dan yang terakhir itu meningkatkan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dengan sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis selanjutnya saya akan memberikan contoh dari sistem informasi manajemen yaitu knowledge work system atau KWS sistem ini terintegrasikan untuk satu pengetahuan yang baru dan bertujuan agar para tenaga ahli dapat menerapkannya dalam pekerjaan mereka oke demikian pemamparan tentang sistem informasi manajemen yang saya ketahui semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati